Pada pelaku tindak pidana yang sebelumnya masih diamankan di ruang tahanan Polres Batanghari, kini mulai dipindahkan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Morobudian. Namun sebelum dipindahkan, orang-orang harus menjalani rapi tes, gunung memastikan dan menjegah terjadinya penulakan wabah virus corona. Dalam eksekusi tersebut, terdapat lima tahanan yanglah menjalani rapi tes dan dipindahkan ke Lapas. Di antaranya tiga pelaku tindak pidana, penganiayuan, dan dua orang pekaro, ilegad drilling. Pemindahan pakadana pidana ikut dilakukan lantaran orang-orang telah menjalani proses sidang di pengadilan negeri Morobudian dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara dari hasil pemegisuan tersebut, kelima nakap pidana dinyatuhkan negatif sehingga dapat dilakukan eksekusi. Dari rutan Polres Batanghari ke Lapas, Morobudian. Sebelum kita eksekusi, ini kan kita lakukan rapi tes dulu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan. Jadi untuk terpidana-terpidana, terdakwa-terdakwa yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum dipindahkan dari rutan Polres ke Lapas, itu harus dilakukan rapi tes. Pirdana Atrio, Jami TV